Intro Ya adek-adek kita berkumpul Anda ngumpul Kak Iya makanya selalu berkumpul Oke kalian akan saya bagi Menjadi beberapa tim Dua tim Kak Tim merah sama biru Kayak acara sepi itu Kak Yeee itu mas Ya makanya dengerin dulu Jadi tugas kalian nanti Akan mengukur Tinggi tembok Kalian bebas mengukur Menggunakan alat yang saya bawa ini Jadi yang tercepat dan yang terbenar Akan mendapatkan hadiah Wah Ngukurnya pake apa Kak? Ya pake inilah Masa pake jari Jadi kalian Mengukur pake alat ini Setelah kalian mau kayak gimana Yang penting alatnya pake alat ini Siap semua? Asya Mantap Eh Itu kita Ngitung Ngukurnya Manjat tembok Baru ngukur pake penggaris Sama meteran Atau gimana dah? Nggak tau dah Nggak tau dah Nggak tau dah Nggak tau Nggak tau dah Yang tinggi Yang itu di luar jangkauan kita Misal juga Kalau kita menghitung Tingginya monas Nah tapi Kalau kita menggunakan Konsep pitagoras Kita bisa menghitung itu Dengan aman Safety Dan akurat Kenapa bisa Dengan pitagoras? Karena pitagoras itu Dalam segitiga siku-siku Berlaku Kuadrat sisi miring Itu sama dengan Jumlah dari Kuadrat sisi Siku-sikunya Nah disini Kalau kita lihat Ada segitiga Dengan sisi miringnya C Kemudian sisi siku-sikunya Itu A dan B Maka bisa dituliskan C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah dengan B kuadrat Atau C sama dengan Akar dari A kuadrat Ditambah dengan B kuadrat Nah hal yang sama Bisa kita lakukan Pada sisi A A kuadrat Sama dengan C kuadrat Dikurangi dengan B kuadrat Atau A sama dengan Akar dari C kuadrat Dikurangi dengan B kuadrat Hal yang sama Juga bisa kita lakukan Pada sisi B Dimana B kuadrat Sama dengan C kuadrat Dikurangi dengan A kuadrat Atau B sama dengan Akar dari C kuadrat Dikurangi dengan A kuadrat Nah sekarang kita lihat Tadi sekelompok anak Diberikan tugas Oleh kakak pembindahnya Untuk mengukur Tinggi Yang sulit Dijangkau Yaitu Tinggi tembok Nah bagaimana Caranya mereka menghitung Tinggi tembok ini Ketika Temboknya mereka Tidak bisa jangkau Bagaimana cara Untuk menghitungnya Nah Salah satu Cara sederhananya Adalah dengan Menyenderkan Tangga Dengan ujung atasnya Itu pada tembok Sehingga Tampak seperti Sketchup berikut ini Lihat Tangga Atau bambu Atau kayu Jangan senderkan Harapan disitu Jangan Karena tidak akan Membentuk apa-apa Senderkanlah Tangga Atau kayu Atau bambu Sehingga membentuk Segitiga Dengan benda Yang kita tempelkan tadi Atau tangga Yang kita tempelkan tadi Sebagai hipotenusanya Atau sisi miringnya Disitu kita bisa Namakan Sisi C Sisi A Dan sisi B Jika kita perhatikan Kan kita bisa menggunakan Teorema Pitagoras Pada disini Langkah pertama Untuk mengetahui Tinggi tembok Adalah Dengan mengukur Panjang tangga Terlebih dahulu Jadi sebelum Kita senderkan Kita hitung dulu Panjang tangganya Sudah ketahuan Baru kita tempelkan Kita misalkan Itu sebagai Sisi miring Atau sisi C Nah langkah kedua Ukur Jarak Antara ujung bawah Tangga Dengan tembok Kita misalkan Ini sebagai A Jika sudah mendapatkan itu Maka kita bisa mencari Sisi B Atau tinggi tembok itu Dengan rumus Pitagoras Yaitu B sama dengan Akar Dari C kuadrat Dikurangi dengan A kuadrat Nah dengan menggunakan Teorema Pitagoras Kita dapat Mengetahui Ketinggian-ketinggian Yang sulit Untuk kita jangkau Contoh sekarang ya Misalkan Panjang tangga Adalah 5 meter Kemudian Jarak Dari tangga Ke tembok Adalah 3 meter Berapakah tinggi tembok Maka tinggi tembok itu Bisa kita cari dengan Tinggi tembok Sama dengan Akar Dari 5 kuadrat Dikurangi dengan 3 kuadrat Sama dengan Akar dari 16 Sama dengan 4 meter Atau tinggi tembok itu Setinggi 4 meter Nah sahabat edukasi Selain Pitagoras ini Kita untuk Menghitung tembok Menghitung Ketinggian-ketinggian Yang tidak bisa kita jangkau Kita juga bisa Menggunakan Matematika Untuk Menghitung Kemampuan kita Untuk Memahami Kehidupan Dunia ini Dan membuat kita Menjadi orang Yang mantul Manfaat Betul Terima kasih